Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat Bolu pandan kukus Disini cuma menggunakan 2 butir telur saja Tanpa mixer dan tanpa timbangan Jadi cuma menggunakan Takaran sendok saja Pertama-tama disini Kita siapkan 2 butir telur Ini suhu ruang dan ukurannya sedang Lalu tambahkan 7 sendok Makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Atau juga bisa disesuaikan selera ya Boleh ditambahin, boleh juga dikurangin Lalu aku tambahkan juga Setengah sendok teh elmucifier Aku menggunakan SP 1,4 sendok teh vanili cair Atau boleh juga menggunakan vanili yang bubuk ya Selanjutnya ini akan kita kocok lepas Sampai dia berubah menjadi Mengembang putih kental dan berjejak Selanjutnya setelah seperti ini sudah cukup Dia sudah mengembang Kental dan berjejak Berikutnya akan aku tambahkan 10 sendok makan Tepung terigu protein sedang Ini setara dengan 100 gram ya Nah ini sambil aku ayak ya teman-teman Selanjutnya tambahkan Santan instan Ini sebanyak 65 gram Lalu kita akan aduk-aduk Kita campurkan perlahan-lahan Selanjutnya aku tambahkan 1,4 sendok teh pasta pandan Dan ini kita aduk perlahan Supaya semuanya tercampur rata ya Nah seperti ini sudah cukup rata Selanjutnya disini aku siapkan loyang Ini diameternya 16 cm Aku alasin menggunakan margarin tipis-tipis Dan aku alasin menggunakan baking paper ya Seperti ini Selanjutnya kita tuangkan Seluruh adonan ke dalam loyang Lalu kita hentak-hentakkan sebentar Tujuannya kalau misalkan Ada udara yang terperangkap di dalam Dia bisa keluar ya Lalu disini tadi sudah aku panaskan Panci untuk mengukus Dan sekarang ini airnya sudah mendidih Kita masukkan loyangnya Dan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api sedang Cenderung agak kecil seperti ini ya teman-teman Nah ini besar apinya Bisa kelihatan Dan jangan lupa tutup pancinya Dikasih serbet seperti ini Tujuannya supaya air dari uap panasnya itu Tidak menetes ke dalam adonan ya Dan setelah 30 menit kita kukus Sekarang kita lihat dulu Kita coba tes tusuk Kalau sudah tidak menempel Berarti sudah mateng Lalu sekarang boleh kita angkat Bismillah Selanjutnya aku akan keluarkan dulu Dari loyangnya Lalu kartas rotinya ini Kita ambil dulu Selanjutnya ini akan kita potong-potong Dan langsung saja akan kita icipin ya teman-teman Nah ini dia Bolu pandan kukus 2 butir telur kita Sudah mateng ya Ini hasilnya lembut banget Super rempuk sekali Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih